Rizki itu kan sudah ditakar, kata Ustaz juga, tidak akan tertukar. Nah bagaimana mengetahui takarannya? Kalau nggak dilakukan? Nah bergerak lah gitu kan, mencari jam-jamnya ada di mana nih gitu kan. Dan semua orang itu pasti sudah ada disediakan jam-jamnya sama Allah, cuma kitanya mau nggak mencari dengan bergerak. Nah saya juga sangat percaya ketika jam-jam ini ditemukan, ketemu ya gitu, jam-jam X gitu kan. Dan saya percaya jam-jam ini akan menjadi wasilah, jam-jam ini akan membentuk turunan jam-jam-jam lain di bawahnya. Kayak saya mendirikan manda rumah kan ada, setelah berjalankan nggak bentuk si arsini. A'udzubillahiminasyaitanurrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, ayah kami di Bandung. Pengusaha senior yang punya kebahagiaan dan punya kesenangan untuk ngasuh kami-kami pengusaha muda yang ada di kota Bandung pada umumnya. Masya Allah wabarakatuh, hadir hari ini Kang Iyong Yatlan Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum mustad, Alhamdulillah nih kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Ini Kang Iyong nih, ayah ini deket sini rumahnya beliau ya. Jadi kalau misalnya Mesid Alfad ini dipanyelakan, beliau deket-deket sini. Rahasia lah nanti rumahnya di mana. Ayah, sebelum jadi kontraktor sebesar ini, Alhamdulillah dapat proyek dari pemerintahan, ada bisnis retail juga, punya biru arsitek, punya biru konstruksi, dipercaya pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Ternyata memulai karir di Bandung sebagai tukang roti, modal sepeda, dan 775 ribu. Itu gimana ceritanya? Jadi Alhamdulillah, jadi kalau kilas balik ya mengenai prolog dan vega epilog kehidupan, sangat ini nih, sangat saya juga merasa hidup saya ini ajaib dengan orang lain gitu. Saya sendiri merasa kok ini diperjalankan Allah itu ajaib dan Alhamdulillah dari boleh prolog menuju epilog dan epilog ini masih berproses gitu kan. Alhamdulillah diperjalankan banyak hidayah-hidayah, banyak hikmah didapat. Jadi sederhana sekali, Tad. Jadi sebetulnya saya ini cita-cita tidak ingin jadi kontraktor, tidak kebayang, tidak juga jadi punya pabrik roti yang lumayan estabis lah pada saatnya. Cita-cita saya ini hanya sederhana, ingin jadi karyawan, punya gaji bulanan tetap, cukup. Seorang iong muda pada saat itu? Iya. Dimana sih ayah dulu asalnya? Majalengka. Oh, di Majalengka. Majalengka juga, pinggiran ini, kampung terpencil lah. Kerjaan saya ini kalau hujan gede, banjir, orang lain pada ngumpet, saya ini menerjang banjir, benang. Langkep biawak, langkep ular, udah biasa waktu kecil. Jadi desa pisannya? Iya. Bahkan waktu dulu belum ada listrik, baru ada. Di kampung teh? Iya. Jadi masih musim ada AMD gitu, abri masuk desa, listrik masuk desa. Lalu kemudian hijrah ke Bandung dengan niatan jadi karyawan gitu. Iya, jadi awalnya ke Bandung ini kabur, menanggung malu, frustasi gitu kan. Di kampung saya ini dulu ada salah satu BUMN. Iya. Ya, katakanlah PT Wika buka cabang nih di area Majalengka. Oh, udah dari dulu Wika ya? Iya, itu pelopor tiang beton listrik tuh. Ya, itu kan yang punya brand di lokal Indonesia itu, PT Wika. Nah, itu public assembly-nya tuh di daerah saya tuh. Jadi bikin juga aksesoris-aksesoris penunjang kayak trend claim, PGA yang narik-narik kabel. Dari itu, si BUMN dibuka cabang, otomatis kan, KDS ini kan negolah, minta pemuda desa ini supaya dibuka kuota. Jatah anak, jatah daerah, jatah anak daerah. Jatah daerah. Akhirnya direspon, dibukalah untuk magang. Ya, semua yang memang mau magang dulu di situ, satu bulan nanti yang memenuhi kualifikasi, diangkatlah jadi karyawan. Dan alhamdulillahnya ini, mungkin Allah akan ngasih jalan takdir menuju epilog yang lain di kehidupan ini. Jadi satu-satunya anak pemuda desa yang ditolak, tidak dijadikan karena cuma saya sendiri. Jadi semua anak muda di situ diangkat jadi karyawan? Iya. Kang, iong yang gak diangkat? Yang gak diangkat. Wah, itu frustasi, malu, saya akan dunia ini runtuh lah. Apalagi saat itu kan saya nikah muda, punya istri baru melahirkan gitu kan. Aduh, bagaimana ini? Padahal sama sampai saya ini kan, ya waktu kecil kan dididik di lingkungan masjid kampung lah. Tahajud lah, puasa lah, duha sampai. Saya bikin surat lamaran lagi tuh. Lamaran supaya diterima jadi karyawan. Surat lamaran ini saya buka di alas disajana. Sampai saking frustasi, supaya Allah baca gitu kan. Surat lamaran pun ditaruh di sejaga. Dipakai di sejaga biar Allah baca saking frustasinya lah gitu saat itu. Dan saya tunggu-tunggu kok lamaran gak ada, panggilan gak datang-datang juga gitu kan. Bulan berganti bulan gitu ya. Sampai datang lebaran. Teman-teman saya kan udah pakai seragam. Begitu lebaran dapat THR. Oh itu berarti begitu ditolak masih sempat menunggu juga ya? Menunggu. Berharap diangkat di wika daerah. Berharap diangkat saya ngelamar kembali gitu kan. Nah itu kehidupan dulu. Nunggu berapa lama tuh ayah? Maksudnya di kampung kayak nunggu supaya wika? Ada kurang lebih setahun lah gitu. Sampai akhirnya gak kuat pisah gitu? Ya beneran gak kuat. Prostasi lah siapapun yang ngajak keluar dari kampung ini saya ikut lah. Apapun pekerjaan saya gak milih-milih gitu. Akhirnya disitulah mungkin Allah mulai memperjalankan dengan yang menuju takdir tadi. Takdir kehidupan. Jadi kan itu mengalir saja. Saya juga ada hikmahnya kan setelah terjadi kan. Kita membaca kisah hidup setelah terjadi. Jadi ada temen saya gitu kan. Tiba-tiba dateng. Yung cedekan panggilnya yung. Daek tuh kan bahasa Sunda ya. Daek tuh mau gak ikut saya kerja di pabrik. Aduh saya emang gak ada pengalaman. Pabrik apa tuh ya? Pabrik roti. Pabrik roti. Di Cimahi. Oh di Cimahi. Nah akhirnya saya tanpa pikir panjang. Udah maulah apapun kerja apa yang penting kabur dari sini. Malu saya. Akhirnya bila ke keluarga ke orang tua nolak semua. Karena di keluarga saya itu tidak ada gen yang perantau. Gak ada saudara. Gak ada teman. Petani tradisional lah. Yang memang poli pikirnya ortodok lah. Jadi ketika anaknya merantau takut apa-apa gitu kan. Takut di sana terjadi sesuatu lah mungkin saking khawatir. Akhirnya saya maksa pinjam ongkos ke kakak saya yang paling gede. Untuk satu kali berangkat. Bayangkan kalau di Bandung kan jadi kerja gak bisa pulang. Jadi dia baksa alulah kerja itu kadang gak ngerti apa-apa tuh. Gak ada basic bakery gitu kan. Tahun berapa tuh ayah? Tahun 90. Baru sebetulnya. Jadi di sana kerja tukang oles loyang. Ini sama bersih-bersih. Tapi sambil berproses saya juga ngintip-ngintip. Si Sef ini bikin apa, bikin apa. Kayaknya bisa nih saya coba. Nah suatu ketika si Sef ini justru yang jadi masalah ini teman saya baru 3 bulan keluar. Di pabrik ini kan saya di offset nih. Mau ikut keluar saya butuh gitu kan. Malu lagi pulang ke kampung. Gak ikut keluar disangka gak solider gitu. Dia ngajakin saya dia keluar tapi saya gak ikut gitu. Akhirnya saya mikir. Udah lah saya bertahan aja lah. Saya izin. Dia bilang juga ke teman. Jadi kan saya mah karena kondisi ABCD gitu kan. Harus kerja. Harus kerja. Coba dituntut menghasilkan sesuatu. Dan nomor satunya pulang pun malu gitu kan. Nah itu tetap kerja. Nah gantilah si Sef ini dari daerah Gombong lah. Daerah Gombong gitu. Selama 3 bulan. Nah si Sef ini setelah 2 bulan ada halangan juga nih. Gak bisa kerja gitu kan. Ada masalah keluarga dan lain-lain. Nah sekitar 2 bulan-lain lah gak masuk. Akhirnya saya dituntut untuk jadi Sef. Di pabrik itu. Di pabrik. Tapi masih karyawan berarti aja. Masih tukang oles loyang doang. Tapi saya perjalanan itu suka ngintip. Oh ini resepnya. Oh caranya begini. Saya dites. Sama si bos kan masih om industri lah gitu. Masih keluarga. Yung kamu bisa gak bikin. Ngegantiin si A gitu. Coba aja. Saya ikut coba. Ternyata hasil bikinan saya lebih bagus dari. Alhamdulillah. Sef temen saya maupun sef yang baru ini. Mereka gak percaya kan si bos ini. Coba dites lagi gitu kan. Nah akhirnya semua keluarga di home industri itu. Nonton saya gitu. Kan grogi juga kan. Takut gagal di uji langsung. Begitu ini ya mungkin ini sudah jalan takdir dari Allah. Alhamdulillah produksi saya hasil produk racikannya lebih bagus. Tetap akhirnya mereka percaya. Alhamdulillah di isu jadi bulan kelima jadi sep tuh. Waduh gagal mulai perpede gitu kan. Dari yang gak bisa apa-apa. Iya, 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 iya. Roti lah dengan produk yang berbeda. Jadi tidak sama dengan produk yang saya kerja gitu. Saya ngemakan produk lain gitu. Jadi saya pulang kampung nyari modal. Ada tabungan saya. Nabung dari kerja itu satu tahun. 400 ribu. Ngejual kalung ibu 375. Nah itu jimat nih. Ibu itu jimat gitu. Tidak hanya doa tapi kalungnya saja saya jual gitu. Untuk modal. Terkumpul uang 775 plus sepeda federal. Dulu kan ramai-ramai jaman ini sepeda santai gitu kan. Untuk transport kleng-kleng di Bandung. Iya. Jadi setelah ini karena kalau narik ke Bandung pakai ongkos lumayan. Jadi saya ikut pakai truk. Kan tetangga supir truk nih. Ngirim-ngirim batak. Sepeda naikin ke atas. Saya ikut di depan. Saya ngontrak di Pasir Kojak. 400 pakai ngontrak. 375 beli alat-alat. Beli open bekas 200 ribu. Ya Allah. Beli katel. Beli kompor minyak tanah. Karena kompor gas kan gak kebeli. Sisa ini hanya untuk satu kali produksi untuk 2 kilo terigu. Kebayang kalau bikin gak laku. Dan mungkin karena itu saya keada keberdian mental. Mungkin kalau yang gak berani dengan modal hanya satu kali produksi 2 kilo. Mungkin mikir lagi. Mungkin pulang kampung dulu nyari modal ya. Takutnya ini dibuat. Besok mau bikin apa gitu. Tapi akhirnya saya naikkan saja. Udah nanggung segala ada. Dibikinin lah satu kali produksi. Itu 60 donat. 2 baki. Subuh-subuh saya ke Pasar Kosambi. Eh tiba-tiba ada yang manggil. Ini kan ada kiosk. Tiga-tiga kue jajan pasar. Ini di Kosambi. Tiba-tiba ada nci-nci. Donat itu. Iya. Udah sini-sini. Sekebetulan saya ada pesenan. Ada berapa itu? Ada 60. Dibeli aja semua. Ya Allah. Nah awal mula disitu merangkak. Tiga bulan kebeli motor. Satu tahun kebeli mobil. Ya Allah. Alhamdulillah 93 itu udah satu divisi pengiriman. Satu mobil. Lima motor. Oh jadi kan awalnya bakery ya. Iya. Saya juga gak tau loh. Oh jadi roti ya awalnya itu. Jadi alhamdulillah establish gitu kan pulang kampung yang tadinya bawa sepeda bawa mobil. Walaupun carry putura 93 lah. Itu saya ingat beli 13 juta itu harganya dulu. Dari roti itu kan? Bisnis teriguah. Ya ketika saya pulang kampung yang dulu peteng-peteng-peteng-peteng yang maco merasa karyawan malah di PHK. Nah itunya bangkut. Ada-ada pengurangan karyawan gitu kan. Jadi kalau kita belajar itu ya takdir Allah orang pun terasa pahit ya Kang ya. Sebetulnya kalau akan diterima di WIKA juga gak jadi punya pembik roti ya dibanding. Jadi saya juga selama ini ada hikmahnya begini. Oh mungkin kenapa saya ditolak lagi ditolak lagi sampai ngelamar. Mungkin Allah tidak menjadikan saya sebagai tipikal karyawan. Mungkin Allah akan menjadikan saya sebagai pengusaha yang membawahi karyawan. Diarahkan ke situ. Ya ini kan wasilah kalau ngebaca perjalanan hidup gitu kan. Berarti waktu bikin toko roti itu pasarnya itu gak langsung jual ke market retail ya Kang ya. Ketoko-toko. Ketoko-toko. Toko yang ngambil. Jadi awal mula itu kita nyasar ke pasal tradisional. Karena kan dia cash ya. Kalau kita ngirim hari ini besok ngirim ngambil yang kemarin yang laku konsinyasi kan. Nah masih kondisi bersepeda nih. Setelah tiga bulan berjalan kan mulai ini ada modal terkumpul. Dulu itu zaman stabil ekonomi sebelum monitor kan segala murah lah. Ekonomi stabil gitu kan. Zaman paharto. Itu terbantu juga harga murah jual. Dalam hal ini kan bisa profit itu bisa 200% kalau di kuliner gitu. Nah waktu masih bersepeda mulai nih. Mulai ingin modern gitu kan. Karena sudah ada modal ini berputar. Boleh bikin roti. Bikin kemasan. Saya target market itu supermarket. Walaupun dibuat di rumah kontrakan. Masuk? Masuk. Saya pertama itu kan kepala guna. Dulu kan ada mal kepala guna, ada alun-alun yang rame gitu kan. Ada hero, ada ini gitu kan. Di sana ada boot lah. Boot roti gitu kan. Kue-kue basah. Saya nawarin ke sana. Sampai minder juga. Karena kan pakai sepeda. Akhirnya sepeda dititipin di tukang parkir gitu kan. Saya ganti setelan ke meja. Selan katun kayak sales lah gitu. Di jenjing sampel. Mau masuk ke bagian penawaran barangnya. Penderitaan barang-barang itu sampai deg-degan. Dua kali gak jadi. Udah mau masuk. Karena kan gak pede kan. Duduk lagi. Ketiga kalinya lah. Udah nyampe sini lah. Mau apapun yang terjadi ngapain juga. Alhamdulillah. Begitu masuk. Mereka yang respon duluan. Jadi. Pak ada apa? Aduh bu. Gugup kan. Ini mau nawarin barang-barang apa? Roti bu. Coba dilihat. Malah respon. Dilihat. Dicobain bareng-bareng semua. Wah enak. Kan saya mau suka inovasinya. Ketika di pasar ada A. Saya coba duplikasi. Dengan bentuk yang berbeda. Rasa yang berbeda. Harga juga yang berbeda. Juga kemasan juga dibuat. Menarik lah. Karena walaupun belum ada zaman digital. Dikilat sekarang. Alhamdulillah walaupun saya orang kampung. Selalulah. Surpay. R&D. Lihat produk orang. Gitu kan. Oh ini kayaknya dimudip begini. Begini. Sebetulnya berani aja ya. Iya. Mudahnya berani aja. Akhirnya masuk di situ. Di matahari. Jadi modal kepercayaan nih. Setelah masuk di situ kan kita bisa claim. Oh produk kita udah masuk matahari. Semua supermarket Bandung dan area daerah penyanga masuk tuh. 7-11. Borma. Ria. Banyak kan di rumah. Uah Serba belum ada Alpa di rumah. Kiserba. Uah Serda. Jadi makin luas lah pabrik yang di rumah ya. Ada modal ngeluasin. Ambilin mesin dan sebagainya. Jadi pindah kontrak satu rumah gitu untuk produksi gitu. Karena udah ada modal. Tumbu-tumbu dan singkat kisah jadi aktivis. Ya. Masuk parpol ini ya. Salah satu parpol di Kota Bandung. Karena modal pengusaha tadi itu. Ketemu kawan-kawan. Jadi ini posisi masih pengusaha roti. Jadi begini. Saya kan suka baca-baca nih. Suka baca-baca. Saya ini salah satu pengagum tokoh reformasi lah dulu. Jadi dia dulu pengamat timur tengah kan. Dia baca di koran-koran. Bagus ketika reformasi meledak. Keinginan. Berkontribusi. Ya jadi nyumbang senek. Kalau ada rapat nyumbang senek. Karena dilihat ada potensi kontribusi secara materi. Akhirnya direkrut lah. Walaupun saya tidak ada basic organisasi. Tidak bukan politis. Anak kampung yang jualan roti. Ya ya. Memang di 98 itu memang kocak ulang ya. Tokoh-tokoh pada tokoh-tokoh muda. Yang nobody juga jadi sesuatu gitu ya. Ya rupanya itu juga Allah akan merubah mindset dan takdir saya untuk selanjutnya. Dengan masuk ke partai. Ketika itu kan jadi ada relasi deh. Ada relasi network. Kita tiba-tiba punya kepala daerah gitu kan. Saya di kota dan Jawa Baru tiba-tiba punya gubernur. Yang membuka ruang wasilah koneksi jaringan, circle dan lain-lain. Tapi malah politiknya nggak dikencengin ya ya. Ya jadi. Malah ke bisnisnya ya. Nah jadi setelah jadi pengurus, ya alhamdulillah wasilah itu terbuka. Nah belajarlah jadi kontraktor di situ. Ya biasa lah. Jadi panggilannya malah ke bisnis ya. Jadi pertamanya kan nggak tahu apa-apa. Nggak ada basic konstruksi. Diajakin teman butuh modal. Jadi roti pelan-pelan ditutupnya ya waktu itu? Jadi karena kesibukan di partai nih. Partai kongres. Kesibukan panggilan. Oh partai kongres di Bali, di Botom. Kan saya pengurus daerah dan Jawa Barat. Jadi nggak keurus nih. Karena roti kan quality control harus tinggi nih makanan. Nah daripada nggak keurus. Saya ini dijual alatnya. Yang dihargai alatnya doang. Tapi karyawan dan langganan bonus. Ketemen. Jadi ketemen diterusin. Yang dihargai itu alatnya doang. Daripada nggak berlanjut sayang. Aktif di partai. Roti 2007 lah. Tutup. Jadi 2007-2011 itu belajar palugada lah. Pernah buka bengkel, cetakan, seragam dinah. Padun yang baru ya. Ya mami jadi kontraktor palugada. Nah baru di 2011 baru konstruksi. Ya ya ya. 2011 baru nih ya. Mulai ke pemerintahan, ke konstruksi ayah ya. Masya Allah sebuah perjalanan yang luar biasa. Nah itu ayah. Sorry. Terus tiba-tiba ke konstruksi itu. Belajarnya gimana ya? Dari ngurus terigu. Terus tiba-tiba ngurus perbesian tuh. Kan kalau kita. Wah ini kan bukan keahlian kita. Gimana nih mulainya. Jadi juga ini. Saya juga. Tiba-tiba diperjalankan sih. Ya mungkin ini jalan takdir ya. Saya juga menyangka. Apalagi nggak ada basic sipil. Gitu kan. Tiba-tiba ada temen juga. Lagi-lagi temen ini. Iya. Butuh modal. Dia ini punya proyek konstruksi. Gitu kan. Saya modalin. Ada yang kecil-kecil ya. Pada penunjukan lah. Jadi istilahnya. Jadi ada beberapa paket. Ternyata nggak jujur juga. Jadi uang modal dari saya. Ternyata diam-diam dia juga punya proyek. Punya dia yang ditanpa semangatauan saya. Jadi modal dari saya dikerjain juga. Punya dia. Akhirnya terbengkalai. Proyek yang saya nggak beres. Nah saya turun tangan langsung. Ngeberesin lah. Berusaha cari tukang. Cari laden gitu. Diberesin. Alhamdulillah beres. Nah dari situ saya mulai. Karena pecah kongsi kan. Dan dia malu dengan sendirinya. Nah saya mulai ngerekrut mandor. Mulai ngerekrut tukang. Eh nipu juga. Karena saya nggak ada pengalaman. Nipu juga gitu kan. Jadi selalu ada ongkos belajar. Ya. Ternyata dibalik tipuan ini. Allah. Ada hikmah dari Allah. Nyuruh kita belajar harus bisa. Jangan sampai kita mendalami suatu usaha. Kitanya nggak bisa ngandelin orang. Jadi saya ada hikmahnya. Ketika untung ditipunya waktu kecil. Belum bisa. Tapi kalau kita udah gede. Belum bisa juga. Ditipu udah gede bahaya. Iya. Akhirnya belajar tuh. Iya belajar. 2011 tuh akhirnya. Iya mulai belajar. Dulu pertama belajar. Ngerjain proyek yang 200 juta aja. Minta ampun capainya. Setengah matinya. Iya. Tiap hari ke lapangan. Apalagi pas ngocoran. Sampai subuh. Karena belum tahu metodanya. Akhirnya disitu. Mulai saya pelajarnya sama tipe pembelajar ya. Pembelajar itu secara sendirilah. Apakah ini metoda. Akhirnya saya. Punya metode tersendirinya. Bagaimana cost control. Bagaimana coefficient upah. Bahan, alat. Bagaimana bisa kita ngontrol jarak jauh. Tapi proyek bisa beres dan profit. Alhamdulillah itu buat metode sendiri. Dan alhamdulillah. Itu metode sampai sekarang masih ayah pakai? Alhamdulillah ini persiapan launching. Masya Allah. Saya mungkin tahun ini target. Mau launching sekolah kontraktor. Masya Allah. Juga sekalian launching ilmu tendernya. Jadi bagaimana setelah jadi kontraktor. Bagaimana jadi pekerjaannya. Ada juga sekolah tender. Tender ini bisa untuk semua orang. Untuk korporat. Untuk pribadi yang sudah jadi kontraktor. Korporat bagaimana ini. Melelangkan barang dan jasa. Biar menjaring pihak ketiga yang qualified. Ini menarik nih. Supaya gak sekedar katanya. Kalau no pick hoax. Ini Kang Iyong di proyekam ini Kang. Ini rest area Bogor. Rest area Bogor ya. Ini kok ngeselin yang udah jadinya ya. Ini udah jadinya teman-teman sekalian. Rest area di Bogor. Puncak Gunung Mas. Puncak Gunung Mas. Ini kalau boleh tahu pengerjaan berapa. Ini 65 miliar. 65 miliar teman-teman sekalian. Jadi ini teman-teman. Kalau mau sekolah kontraktor nih. Nanti infonya. Saya malah gak tahu nih. Mau ada sekolahnya. Masya Allah. Ini Kang ya. Udah mulai ada di Puncak Bogor. Terus yang ini kalau gak salah rumah sakit ya ya. Itu rumah sakit tuh. Ini rumah sakit ya. Rumah sakit di Kabupaten Bandung. Rumah sakit Kabupaten Bandung. Jadi ya rumah sakit. Ya makanya spil-spil dikit. Nah ya udah punya mersi segalanya. Dari sepeda punya mersi. Ini saya berdapat hadis ayah. Ternyata Allah itu suka. Kalau kita tuh menunjukkan nikmat dari Allah itu gak boleh beli sama diri sendiri. Jadi kalau ada rizki. Itu emang harus. Harus dibelikan yang. Yang bisa menunjukkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Aktif juga ya di HDCI ya. Alhamdulillah. Yang nanti tiga klub Moge lah. Aktif dari Soreng Egal, Gorodam, sama HDCI. Nah disini memang salah satunya networking itu ya ayah. Iya. Networking. Networking komunitas. Ayah sebentar. Tadi lebih menarik itu terkait dengan. Mau ada sekolah kontraktor sampai ilmu tendernya diajarin. Bukankah ini malah membuat pesaing baru ya? Enggak, justru ini saya kan udah tua kan. Wah Masya Allah. Dan Alhamdulillah saya ini menuju transisi hijrah lah. Hijrah usraha, hijrah juga pribadi. Kemarin kan terbengkalai nih ibadah-ibadah-ibadah gitu. Sibuk di lapangan? Iya. Sibuk di lapangan. Sekarang kan sudah waktu menyantai. Alhamdulillah lah. Masih lah ustaz juga nih. Masya Allah. Masya Allah. Masukkan sinin gitu kan ada berbagi. Kenal dengan ustaz-ustaz yang bisa membimbing secara spiritual. Alhamdulillah gitu. Jadi justru saya malah nambah amal tadi. Enggak, dengan sekolah kontraktor itu kan lahir kontraktor-kontraktor yang baru? Justru bagus ya. Bahagia karena saya juga tidak bisa menangani yang daerah luar jauh. Saya kan baru jabar. Baru jabar gitu kan. Nah sebetulnya permintaan kaya dan kesempatan itu besar ya? Konya, nasional. Nasional. Kapasitas. Jadi saya sebetulnya lagi pengen mengkader anak-anak muda. Nah ini info nih. Jadi seorang Kang Iyong mau mengkader anak-anak muda untuk kemudian jadi kontraktor ini untuk diajarin. Itu enggak ada loh ayah sekolahnya. Rata-rata kan ditutup ilmunya. Jadi begini. Kontraktor ini setelah saya menjadi praktisi kurang lebih 14 tahun lah. 14 tahun. Dari A to Z yang saya sudah mengalamin. Ternyata tidak ada sekolahnya di lapangan. Di kantor saya aja yang sekolah tinggi-tinggi tetap saja. Bingung. Diajarin lagi sama saya untuk urusan lapangan. Yang enggak ada pakemnya ya? Ya. Jadi itu akan saya buka semua. Dan ternyata jadi kontraktor ini kan dulu ada persepsi dunia keras. Itu untuk yang memang mengerti dengan latar belakang pendidikan sipil atau arsitek atau mungkin gendernya laki-laki. Ternyata ini sangatlah mudah setelah kita tahu ilmunya gitu. Jadi bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang penting niat mau ingin punya ilmunya gitu. Dan niat tekun lah ya. Ya, niat tekun. Jadi ketika kita mengenai basic dasarnya, produk knowledge, juga QC, cost control, dan juga tipikal-tipikal konstruksi itu. Jalan dari titik. Bukan kita yang mengerjakan kan. Kita rekrut SDM, manajemen proyek lapangan, drafter, tukang. Asal memang yang kualifikasi jalan. Apalagi sekarang tender kan sudah mulai ada e-tender, transparan, gitu-gitu ya. Udah mulai good governance lah ya. Mungkin nggak segelap dulu. Iya, sekarang sudah terbuka. Siapapun bisa ikut orang di HP aja di rumah. Bisa asal ada sinyal. Bisa bidding ya ya? Bisa. Open bidding gitu ya? Iya, jadi itu akan saya ajarin semuanya. Iya, iya. Ini kan Masya Allah, sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Bisa, nah ini waktu saya di rumahnya Kang Iyong nih. Acara Musinin Club. Ayah, ini kan ayah nih. Ya kami-kami tahu lah. Binaan ayah juga, anak-anak pengusaha muda ini kan ayah ini berbaginya gitu ya. Maksudnya ringan tangan lah. Maksudnya kalau ada acara-acara kepondok ya ayah bawa makanan sendiri. Itu sebetulnya didikan dari mana sih ya? Didikan berbagi, didikan. Jadi saya ini mungkin secara spontanitas terbentuk rasa ingin. Karena saya ini pengen ngalamin susah. Mulai sepeda, usahanya pakai sepeda gitu kan. Ngalamin tidak punya apa-apa. Jadi kalau ngeliat anak muda gak punya bote, empati. Iya, itu. Kang Samsul nanti kesini. Jadi saya ngalamin gitu. Ngalamin gitu. Termasuk ini nanti kita undang kesini juga. Salah satu bidan ayah yang saya lihat growth-nya juga bagus. Kang Samsul sampai ayah bawa ke Bandung. Banyak kerjasama-sama ayah gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang wasilah Ustadz juga dimusinin. Saya kader jadi pengusaha gitu kan. Alhamdulillah saya ini kan sangat percaya. Tapi gini, Rizki itu kan sudah ditakar kata Ustadz juga. Tidak akan tertukar. Bagaimana mengetahui takarannya? Kalau gak dilakukan? Nah, bergerak lah gitu kan. Mencari jam-jamnya ada di mana nih gitu kan. Dan semua orang itu pasti sudah ada disediakan jam-jamnya sama Allah. Cuma kitanya mau gak mencari dengan bergerak. Nah, saya juga sangat percaya ketika jam-jam ini ditemukan, ketemu. Ya gitu, jam-jam X gitu kan. Dan saya percaya jam-jam ini akan menjadi wasilah, jam-jam ini akan membentuk turunan jam-jam-jam lain di bawahnya. Kayak saya mendirikan mandor rumah kan ada, setelah berjalan kan gak bentuk si RCD, membentuk ABCD perusahaan-perusahaan yang akhirnya mandor rumah ini jadi holding. Kalau mandor rumah ini malah pasarnya bukan pemerintah ya? Bukan. Jadi siapa-siapa nih teman-teman juga yang nonton di Youtube, yang mau rumahnya dibaikin, mau di setup. Gak harus Jawa Barat ya? Gak harus. Gak harus ya? Jadi mandor rumah ini lagi bergerak jadi holding, baru usia 6 bulan, 3 bulan udah BEP, udah bagi dipiden. Keren. Di mandor rumah. Dan sudah sekarang launching anak usahanya, dua arsitek sama ini. Nah, rencananya mandor rumah kan baru sekup area jabar nih. Kita mau buka sekolah kontraktor ini gitu kan, yang nanti lulusan di kota-kota di luar jabar ini akan jadi mitra mandor rumah. Oh, ngerti. Mengerjakan proyeknya mandor rumah yang tidak ditangani. Jadi sudah disekolahin, dikasih order pula? Ayo teman-teman. Sekolah kontraktor offline atau online sih? Online dulu ada e-course-nya 28 episode. Nanti ada offline besarnya. Di sini saya letakkan di description ya, kawan-kawan sekalian saya letakkan di description akunnya Kang Iyong. Nanti boleh follow di situ, info-info di situ ya. Ini akun Instagram Kang Iyong saya letakkan di sini. Jadi, Masya Allah SWT barakallah. Kembali lagi ke yang tadi, didikan sih apa? Karena perasa pernah sulit aja ya? Ya, pernah sulit juga. Ya, pernah mesantren di masjid kampung lah. Mesantren apa adanya. Jadi belajar ngaji di masjid, di kampung. Bahkan tidur pun di masjid. Karena ya kadang-kadang ikut makan di masjid. Karena di rumah kurang ini, kurang sejahtera. Jadi terus terang saya aja. Saya terbuka aja, saya kan prokenom lah dulu. Diurus sama nenek. Karena bapak udah nikah laki, ibu nikah lagi. Saya kejepit di tengah-tengah. Ikut ibu nggak enak, ikutnya jadi diurus nenek. Nenek juga nggak ditunjang dengan ekonomi dan pendidikan yang memadai. Akhirnya saya kan mencari, umur 6 tahun itu udah nyari kerja sendiri. Jadi saya juga bisa ada di posisi ini. Merasa hidup ini ajaib. Yang ngejalanin ajaib. Bukan cuma ngeliat. Jadi ajaib itu dalam artian sangat banyak pertolongan Allah. Pada diri Kang Ngiyong. Sedramatisnya apa sih Kang? Kalau itu sampai susah makan. Kejadian ya? Kejadian. Jadi saya itu tidur di masjid. Alhamdulillah. Di Majalengka tuh? Di Majalengka. Jadi si Kiai Kampung ini kan ngajarin saya ngaji. Juga karena kasihan lah. Saya itu jadi anak didik, anak emasnya dia lah. Kalau ada makanan lebih kasih ke saya. Bahkan ketika kan itu di NU tradisional sekali ya. Ketika ada Rabu Wakasan. Ya Rabu Wakasan. Saya itu kan suka nulis arah bundul di daun kelapa. Masuk ke kamar air bakmani. Ke semua. Itu saya yang nulis di daun kelapa. Jadi salamun aladuin alamika inna najir musirin. Yang gundul itu. Saya yang nulisan itu. Arab gundul itu. Nanti dibagiin ke warga. Jadi udah aktivis masjid sebetulnya dari lamanya? Udah. Jadi sekarang bagi-bagi makanan di masjid. Aktif di dunia dawa sebetulnya bukan hal baru. Bukan hal baru. Cuma ya sempat ketika kita mengalami status sosial naik. Mulai menjauh tak. Ke bawah arus. Sampai lagi kita aktivis di partai dengan ditujang fasilitas. Uang ada. Harley ada. Emersi ada. Menjauh lah. Tapi pada prinsipnya. Menurut saya yang saya alami. Mau orang soleh dan tidak soleh. Mau orang iman dan tidak iman. Itu Allah sediakan jam-jamnya. Yang penting mau bergerak enggak orangnya. Cuma jam-jamnya ketika orang yang tidak soleh mungkin tidak berkah lah. Kayak saya ketika itu banyak jauh dari agama. Terjadilah musimah. Rumah tangga kandas. Segala sesuatu. Ini menarik tadi kata aja tuh. Maksudnya soleh enggak soleh pun. Kalau sebetulnya sunnah berusaha hanya dilakukan. Itu ketemu juga. Ketemu juga. Tapi yang berkah enggak. Nah berkah enggak berkah. Dan kalau ditambah ketatan ada keberkahan. Ada keberkahan dan ketanangan batin. Karena saya pernah ngalami ketika uang berlimpah. Tetap aja enggak bahagia hati. Ada tuh? Ada. Karena kan itu ketika jauh iman turun. Terlalu gaul. Mungkin ketika happy-happy-happy kumpul-kumpul. Saat itu happy pulang ke rumah kosong lagi. Nah ini menarik nih. Jadi seakan-akan aja happy dan heboh. Tapi begitu pulang lagi sedih lagi. Ya tetap aja. Kering gitu ya. Karena kan tetap aja yang mau membawa ketenangan. Kenyamanan dalam hidup itu keimanan. Nah ini pelajaran besar nih bagi teman-teman yang nonton. Bahwa saya bakal bahagia kalau punya mobil gini-gini. Gak juga. Gak juga. Banyak juga yang sekarang konglomerat amburado rumah tangganya. Sedih. Terjerat narkoba. Dan kan itu mencari ketenangan jiwa pada prinsipnya. Kan kedamaian hidup. Tapi dia nemunya salah jalan. Nah sekarang langsung aja. Apa yang ayah lakukan sehingga menurut ayah ketenangan tuh ketemu. Ya walaupun kita ga bisa ngomong ini udah beres ya. Ayah kan ngomong nih epilog terus berlejar. Tapi apa yang ayah kemudian ikhtiarkan gitu. Dan akhirnya ini nih kang saya ketemu. Kebahagiaan tuh begini. Jadi Alhamdulillah lah. Ketika kita ada dasar ngajinya dulu. Keimanan dulu tertanam sejak dini. Ketika kita kesasar udah untuk kembali. Ngerti baliknya. Ngerti jalan pulang lah. Nah asal kita ketika jalan pulang. Masuklah ke lingkungan yang memang membuat kita baik lah. Alhamdulillah pada saat itu ketemulah Musinin. Musinin Club. Saya kan tidak dulu kan baca player di Facebook. Buka bersama kan tidak diumumkan pembentukan itu. Yaitu saya juga dalam kegalauan pada saat itu. Oh sedang mencari arah balik gitu. Ya arah balik. Dimana yang memang lingkungan bisa menjadi saya baik. Keluarga baik gitu kan. Alhamdulillah disitu ketemu gitu kan. Dan itu ayah terusin ya. Sekarang kayaknya kalau ngeliat postingan ayah temennya Ustaz-Ustaz semua. Ustaz Fatihari. Alhamdulillah gitu kan. Jadi kalau kita ingin baik bertemanlah dengan orang baik. Apalagi sumber kebaikan Ustaz itulah gitu. Itu pasti sumber kebaikan. Quran gitu ya. Keling-keling kebodok juga saya lihat ayah. Keling-kebodok ngajar roti. Nah itu dia. Saya dalam rangka mencari kedamaian juga kepuasan batin. Karena yang namanya ketenangan batin kan tidak hanya di materi. Materi iyalah sama orang. Yang butuh tapi bukan satu-satunya. Jadi saya 17 tahun nih Tad pengalaman kuliner. Apapun kue yang ada di Indonesia. Kuliner itu saya bisa asal. Kalau ada kue baru saya beli dulu. Tekstur rasa saya pelajari. Rasa. Rasa bahannya apa. Nanti ketahuan nih komposisinya apa. Nah saya ini kan wasilah musinin juga nih. Turun ke pondok sampai camping kan di pondok. Saya kan melihat kan. Saya melihat. Aduh kesejahtera pondok kan ada yang sejahtera gitu kan. Seteran nasional. Ada juga yang memang terabeikan gitu kan. Disitulah saya terpikir. Oh saya punya ilmu nih mantra. 17 tahun daripada sama saya juga gak dipakai lah. Udah aja mending saya amalkan gitu kan. Jadi boleh DM ke Kang Iyong ya. Nanti direct message ngajarin bikin roti. Jadi saya juga kan ingin punya legasi lah dalam hidup ini. Legasi ya bagaimana. Kalau pondok ngajar-ngaji kan udah semuanya kan. Tapi kalau pondok ngajar usaha yang memang real kan. Dan ada beberapa pondok yang memang sudah oke bahwa kuliner ini. Bakery ini akan menjadi ekstra kulikuler. Kurikulum tambahan wira usaha di tiap pondok. Dan sudah terbukti ini ada sebagian santri yang udah buka usaha. Oh gitu ya. Ada. Di Garut ada. Di Badung ada sebagian gitu. Jadi dia ngerti bikinnya. Karena kan usaha kebutuhan semua orang. Mau santri mau tidak santri kan butuh usaha. Kemandirian santri juga. Ya kemandirian santri. Masya Allah. Selain ngajar-ngajar bikin roti. Ada sarapan gratis setiap selasa. Eh Jumat ini ayah. Ini kan dirintis diresmikan sama Ustaz juga. Alhamdulillah sudah 2 tahun nih berjalan. Sudah 2 tahun ya. Ya tiap selasa itu di depan rumah. Jam setengah 6 sudah ngantri. Berapa warisnya ayah kalau pagi itu? Itu tuh sekitar 120 kursi. Segerobak itu aja ya. Kalau Rabu itu perasmanan dakwah di masjid. Dalu bakar. Jumatnya perasmanan masjid di Usman 28. Yang merintis juga Ustaz. Aman-aman. Jadi wasilah juga lah insight bagi saya dalam. Dulu kan berbagi ini sporadi. Sekarang kan sudah mulai terstruktur lah. Bagaimana berupa materinya ke sini. Berupa ilmunya ke mana. Jadi terasa ya kekenikmatan batinnya setelah berbagi. Tentu di samping kita ritual ibadah pribadi juga wajib. Dan itu kan yang menunjang gitu kan. Untuk ketenangan. Tapi yang ayah rasakan. Ini kan kadang suka begini ayah. Ketika orang-orang itu ketika berhijrah. Ada merasakan bahwa oh pertolongan Allah gak datang. Saya tetap juga susah. Kalau ayah boleh berbagi. Ini kan ayah kan memutuskan pelan-pelan bahasanya. Yang menurut ayah kemarin gak benar. Terus ayah mau coba beresin lagi. Pertumbuhannya di bisnis seperti apa yang ayah rasakan gitu. Ya memang godaan itu tinggi pastilah. Godaan itu tinggi. Dan tawaran itu selalu datang gitu kan. Nah tinggal bagaimana kita memanage. Makanya ketika saya memastikan diri. Oh ada keahlian yang memang secara sariah bisa dikembangkan gitu kan. Seperti mandor rumah. Mandor rumah kan manajemennya sariah tuh. Ini sekarang mau jadi holding. Nanti kan si arsitek launching. Kebutuhan atap juga launching. Dan kalau mudah-mudahan nasibnya seperti mandor rumah. Tiga bulan BEP dan juga bagi depiden gitu kan. Nah ini yang akan menjadi peluang teman-teman. Dan semua ini yang sekolah kontraktor ini nih. Yang memang suka dengan konstruksi. Dan jadi sekolah kontraktor. Dan itu langsung ada kerjaan. Jadi tidak omong-bohong. Sekarang kan banyak klien mandor rumah yang terpaksa kami tolak nih. Kita tolak karena setelah koefesien. Mobilisasi alat dan upah itu kan tidak memenuhi capaian target X rupiahnya ya. Tapi ketika kita melatih katakan di Cilbon. Orang Cilbon kita latih jadi kontraktor. Dia yang menangani kita support sistem dari sini gitu kan. Amanat, tekun gitu ya. Ya kita latih dulu. Kita support sistemnya dari pusat. Tidak kita lepas. Sampai dia betul-betul menguasai dan mandiri gitu. Jadi sekolah langsung praktek. Dapat uang. Dan cuannya alhamdulillah gede. Kalau nilai kontrak rumah kan enggak ada yang kecil. Beda dengan retail. Retail kan butuh untung 100 juta kan harus ribuan produk nih ngejual. Gini mah ya closing satu unit, satu customer. Hanya jadi mediator doang lumayan gitu cuannya. Dan harga pasar. Harga kesepakatan. Iya, masya Allah. Ayah, dari obrol-obrol kita nih alhamdulillah sudah 40 menit yang ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya amaliyat gitu ayah. Maksudnya amal-amal yang. Ini kan masya Allah ya kehidupan seorang Kang Yong ini. Dari kontraktor ngurusin pemerintah dapat jalan. Terus kan saya ingat dulu waktu diskusi ini gimana ya. Kalau misalnya mau kerita dan seterusnya. Alhamdulillah dapat jalan bersama Kang Dewa. Di mandor rumah. Lalu kemudian di CRC Tech dan seterusnya. Ini berkembang ketemu anak-anak muda yang berbakat gitu. Kayaknya dimudahin gitu ayah. Apa sih ayah maksudnya? Mungkin ada amal batin. Atau misalnya cara hidup ayah yang sebetulnya bisa kita sama-sama belajar gitu. Jadi alhamdulillah kuncinya kan kita ikhlas dulu untuk membantu orang. Jadi jangan dulu ada kita pretensi. Oh kita ada modus nih. Bantu orang yang ingin nanti feedbacknya seperti ini. Nah juga. Berhubungan yang ikhlas dan tulus. Tanpa kepentingan lah bahasanya. Ya kita ketika kita tulus insya Allah akan Allah mudahkan. Jadi mungkin ya tentu ritual-ritual keagamaan itu wajib kan. Dan alhamdulillah. Ya sholat lima waktu. Ada slogan kan. Ibadah itu harus dipaksa gitu kan. Biar terbiasa. Saya lakukan ikut komunitas tahajud gitu kan. Iya, iya, iya. Komunitas doa adalah lima tahun nih saya ikut. Oh Masya Allah. Orang lain mau ngapain gitu-gitu kunuh. Padahal itu nambah spirit gitu. Mau duha, mau laporan duha padahal kita tidak juga gak apa-apa dah. Komunitas tidak tahu tapi kan itu hubungannya. Masa ibadah dipalsukan aja. Itu masih saya masih udah enam tahun nih. Komunitas doa one day one June. Dua cuma didiskualifikasi setengah June. Turun didiskualifikasi lagi sekarang. Wah udah aja. Jadi sehari satu halaman, sehari satu halaman. Yang penting kan rutin. Dan ketika itu istiqomah, yang lain pun akan mudah istiqomah juga. Berarti ayah masih rendah hati aja ikut komunitas tahajud, tahajud kol. Tahajud kol gitu ya. Tahajud kol, komunitas duha. Terus one day one June juga dideportasi, disiskualifikasi karena terteteran. Nah akhirnya turun. Sekarang yang penting kan sehari baca Quran satu lembar lah. Satu lembar. Itu mah yang ritual. Kalau yang dibatinnya ya ikhlas sama orang. Ya itu membantu, harus ikhlasnya bantu orang lah gitu. Kan ayah itu saya lihat kalau sama anak-anak muda, ayo sini dibantu apa? Kayaknya semuanya kayak diajakin gitu ayah. Alhamdulillah itu saya kan ingin legasi itu kan. Jangan sampai ya hidup ini tidak bermakna ilmu mangkrak atau berguna juga. Percuma kan. Karena saya ini kan bukan ahli agama, ya beramalah dengan ilmu saya gitu. Kira-kira udah berapa anak muda tuh yang koalisikan sama Kang Dewa, ada koalisi Syirka, ada sama Sultan, sama Samsul, sama berapa lagi ya? Udah, Alhamdulillah lah. Kan ini ada sekitar tujuh brand lagi nih. Yang waiting nih. Dan Alhamdulillah, saya kan tipikal intuiting ya. Intuiting ini kan ide-ide-ide, ya memang saya butuh orang teknik juga. Karena kan secara teknik, ya saya ini hanya menciptakan ide yang memang, Alhamdulillah ide ini jarang gagal lah gitu. Jadi ada anak muda, ada ide, wah anak muda bisa menikusi, jadi silahkan gitu ya. Saya ketika interaksi gitu kan dengan seseorang, saya, ini kemana nih arah nanyi, bisa nggak ngejalanin teknis saya gitu. Ketika dia dianggap saya bisa, panggil lah ke rumah, di briefing, gini gini gini, sanggup nggak? Sanggup, oke. Jalan, resiko terukur. Ini si arsitek ya? Ini juga yang lagi di-develop sekarang berarti ya? Ini persiapan launching ini. Oh, persiapan launching. Wah, belum launching nih kawan-kawan, udah di podcast di sini. Tapi itunya, kliennya udah banyak nih. Sekarang yang minggu ini masuk lima. Apa ya, rumah tinggal atau? Rumah tinggal, Daruko. Tapi pengen bentuknya siar, seperti muslim gitu ya? Iya. Spiritnya ya? Jadi, wasilahnya holding juga, mandorumah. Mandorumah ini kan perlu desain nih. Selain perlu konduktor, perlu desain juga. Lama-lama punya toko bangunan nih, curiga nih. Iya, ini kan kita mau launching juga nih material atop itu, men. Buat jaringan, water pooping, underlayer. Baru sudah ini, merek-merek kita sendiri. Keren, keren, keren. Kita butuh juga nih ruang kerjasama, collab. Wah, peluang-peluang banyak sekali. Ada 500 kotak kabupaten, semua manusia butuh rumah. Iya. Iya, satu kabupaten seribu aja udah 500 ribu rumah. Luar biasa. Siap nggak jadi agen-agen nih, di masing-masing daerah. Insya Allah semuanya nanti terinfokan di Instagramnya Kang Yong ya? Ada. Ada ya, insya Allah. Di mandorumah itu. Kita minta teman-teman follow aja di Instagram yang udah ikutin, nanti boleh DM. Kang, terakhir, udah 40 menit, tapi ada nggak yang saya belum tanya, tapi akan pengen sampaikan ke teman-teman pengusaha muslim? Jadi, terutama untuk teman-teman muda, mungkin saya ngasih spirit aja. Selalu bergerak, gitu kan. Rajin silaturahmi, gitu kan. Sai lah ya. Karena silaturahmi ini akan menjadi wasilah rejeki. Suka malu, eh, Pak. Gimana tuh kalau ada anak-anak yang malu, misalnya. Ke rumah Kang Yong malu, apa, gitu-gitu. Ya, maksudnya rajin silaturahmi itu kemana-mana lah. Karena yang akan menjaga dirizeki ini kan dari silaturahmi, kan. Juga harus berani mencoba. Karena sebagus apapun ide, konsep, kalau tidak dicoba, percuma. Kalau tidak dieksekusi. Iya. Jadi, kalau ketika ditanya, Kang, usaha apa yang bagus? Usaha yang dicoba dan dijalankan secara serius, baru itu bagus. Usaha yang bagus adalah yang dijalankan. Jadi, prinsipnya apapun itu, ketika Allah ridho, pasti dipermudah. Iya, iya, iya. Lalu, Kang, ada lagi? Iya, iya. Jadi, prinsipnya saya sangat percaya. Jadi, Allah menurunkan rizki, terutama yang saya alami nih, pelajaran pengalaman spiritual. Jadi, tidak ada satu orang pun yang sebetulnya otodidak. Tidak ada. Jadi, Allah untuk menurunkan rizki ke seseorang kan tidak asal gebruk. Oh, iya, iya, tiba-tiba. Bagaimana menurunkannya, yaitu ada pra-pra turun rizki. Yaitu dikuatkan dulu skill-nya. Skill-nya itu kan dengan wasilah ikut workshop, ikut pertemanan. Kadang pengalaman. Kenal A, kenal B, pengalaman. Berani mencoba. Berani menjalankan usahanya. Nah, setelah skill-nya tercipta, baru rizki-nya turun. Jadi, Allah akan ngecas skill dulu, baru rizki-nya. Dan rizki akan kecil-besarnya sesuai dengan skill. Kan tidak mungkin jualan baso, dorongan dapat omnya 10 juta. Yang emang-emang kita tidak mungkin kan. Bagaimana Allah cara ngasih rizki ke si emang atas 10 juta, berarti perbanyaklah. Gerobaknya. Gerobaknya. Ada ilmu lagi. Ajaklah teman-temannya jualan, ngambil barang di dia. Nah, itu kan kapasitas. Ya. Jadi, lagi-lagi ini yang saya simpulkan, teman-teman sekalian. The living ayat ini. Satu, gak boleh sangka buruk sama ketatapan Allah. Ya. Seorang Kang Iyong tidak diterima di wika. Di wika Majalengka. Tapi kemudian malah jadi jalan hijrah ke Bandung nih. Dan di Bandung bergerak-bergerak-bergerak tentu jatuh bangun ya Kang ya. Oh iya, semua. Ngurusin parpol apa yang mungkin gak bisa kita, gak waktu terbatas kita gak sempat angkat. Cuma ketika bergerak terus, terus gitu ya. Berproses. Dan yang menarik tadi, di usia-usia Kang Iyong segini nih, kita perlu respon nih anak-anak muda nih. Bahwa ada keinginan untuk mengkader dan untuk mendidik kawan-kawan lagi gitu ya Kang. Ya. Anak-anak muda. Insya Allah. Jadi, Alhamdulillah lah. Jadi ini ada satu momen yang membuat hidup saya merasa ajaib. Nah, pada momen tertentu, ketemulah dengan pimpinan si BUMN ini, ya sekarang-sekarang, ya dianggap sukses lah. Saya kan udah jadi kontraktor ketika ada pengerjaan turap. Oh iya, sekarang jadi mitra akang ya? Iya, jadi pengerjaan turap itu sepanjang Sumet Citarum, dipasang tiang panjang beton, tuh. Saya tanda tangan kontrak dengan BUMN ini, tapi proses saya sebagai mitra. Iya, mitra. Sebagai pelaksana proyek di lapangan, dia sebagai menkon, jadi bukan sebagai karyawan lagi. Jadi Allah sudah mengangkat derajat saya di posisi yang dulu ditolak sebagai karyawan. Eh, sekarang mulai jadi mitra ini, mitra pimpinannya gitu. Mitra sangka baik. Iya, mitra korporeat gitu. Modal sangka baik. Jadi kalau nggak jadi karyawan, nggak apa-apa, seapa tau jadi vendornya. Kan dulu nggak kebayang. Sekolah nggak, sipil nggak. Anak kampung. Anak kampung, kuliah juga nggak. Ya Allah. Masya Allah, terbaru ke Allah. Banyak sekali yang bisa dibahas nih. Semoga ada manfaat. Kang Iyong, makasih udah hadir di The Living Ayat. Saya makasih juga kami anak-anak muda di kota Bandung ini banyak dididik, dibina sama Kang Iyong. Ini Masya Allah, Kang Iyong orangnya welcome banget ya. Kawan-kawan nanti bisa bersahabat. Follow Instagramnya Kang Iyong. Insya Allah nanti ada info-info. Ada sekolah kontraktor. Pertama, yang mau renomasi rumah atau mau bangun rumah, ada mandor rumah. Yang mau jadi kontraktor, ada sekolah kontraktor. Yang butuh arsitek, ada si arsitek. Apa aja ada, nanti follow aja. Yang kuliner ada cooking class. Yang kuliner ada cooking class sama pakar chef ya. Ya Allah, ini udah di usia-usia senjanya malah menggurita kemana-mana. Kang Iyong, hadur Nuhun. Terima kasih banget Kang Iyong. Kawan-kawan sekalian, semoga ada manfaat pada perjumpaan kita ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa share-share-share, terutama ke kawan-kawan Anda yang lagi cari jalan bisnis. Ini ada pengajaran untuk jadi kontraktor di mandor rumah jadi kliennya. Jadi mitra usahanya di mandor rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.